Pada April kemarin, Indonesia dirundung duka dengan kembalinya kapal selam KRI Nanggala beserta para krunya ke pangkuan Ibu Pertiwi dalam beberapa minggu terakhir. Kabar tentang kapal selam memang menjadi sorotan utama di berbagai media di Indonesia, mulai dari pernyataan tenggelamnya KRI Nanggala hingga adanya donasi yang dihimpun warga untuk membeli sebuah kapal selam baru. Nah, meskipun sering terdengar dan dikenal semua orang, pasti masih banyak dari kalian yang belum tahu tentang bagaimana sih pembuatan kapal selam ini. Untuk mengetahui proses pembuatannya, yuk simak dan tonton video ini sampai akhir ya guys. Tahapan pertama pembuatan kapal selam berawal dari proses desain. Nah, bicara masalah desain kapal selam menggunakan cara model 3D untuk menentukan komponen kapal selam secara individual guys. Selain itu, desain kapal selam juga berfungsi untuk mengetahui sistem perawatan yang dilakukan. Jadi kebayang dong, gimana lama waktu yang dibutuhin hanya untuk ngedesain kapal selam ini guys. Seperti yang kita ketahui, karena kapal selam beroperasi di kedalaman laut dengan tekanan yang tinggi, tentu saja kapal selam harus memiliki bodi yang aduhai dan kuat guys. Maka dari itulah dipilih logam kuat seperti baja untuk menjadi bahan baku bagi bodi kapal selam. Nah, karena baja ini sifatnya kaku yang membuatnya sulit untuk dipeluk, maksudnya dibentuk makanya lempengan baja tebal tersebut memerlukan waktu yang cukup lama untuk diolah dan semua pengerjaannya menggunakan alat berat mulai dari proses pemanasan, pengangkutan, hingga pengepresan dilakukan menggunakan alat khusus guys. Nah, setelah semua komponen selesai dicetak nih, maka komponen tersebut akan disatukan untuk membentuk bodi kapal yang utuh. Dalam pembuatan bodi ini dibutuhkan sekitar lebih dari 50 tenaga ahli untuk melakukan penyatuan bodi kapal selam karena ukurannya yang sangat besar guys. Pemasangan interior ini merupakan langkah yang cukup rumit karena melibatkan berbagai aspek dan juga jumlah alat dalam kapal yang juga tidak sedikit guys. Nah, dalam pemasangan interior ini, berbagai objek penting dalam kapal selam mulai diinstalasi, mulai dari teropong, radar, dan GPS yang digunakan untuk melakukan penjelajahan, hingga berbagai instalasi ruangan penting seperti ruang kendali, hingga kafetaria, tempat para kru untuk melakukan aktivitas seperti makan dan memasak. Nah, bicara tentang pemasangan interior, siapa sangka nih, meskipun kapal selam terlihat sangat besar dari luar, bagian dalamnya itu ternyata cukup sempit loh guys. Hal ini dikarenakan banyaknya komponen penting dalam kapal selam yang lebih diutamakan, jadi wajar aja kalau kapal selam jadi sempit. Dalam pembuatan baling-baling kapal selam ini, dibuat dengan cara dicetak menggunakan teknik sand molding yang tentu tidaklah mudah, selain ukurannya cukup besar karena bilah baling-baling, yaitu mencapai 30 km. Pengerjaan ini tentu saja harus dilakukan secara teliti karena baling-baling merupakan komponen yang sangat penting bagi kapal selam. Nah, makanya hingga sekarang pembuatan baling-baling ini masih menggunakan tenaga manusia yang teliti untuk melakukan pemolesan sekaligus penyempurnaan bagi baling-baling kapal selam. Jadi, enggak selamanya kalau pakai mesin itu lebih baik dari manusia, manusia juga bisa lebih jago kok guys. Nah, setelah udah selesai, maka kapal selam pun memulai proses peluncuran dari pabrik untuk masuk ke dalam air. Proses ini tentu saja dilakukan dengan sangat hati-hati untuk menjamin tidak adanya kerusakan dari kapal selam. Ya, enggak mungkin dong ya, si kapal selam langsung disuruh nyemplung aja ke laut. Bahkan, setelah berada di bawah laut pun, para profesional tetap memantau apakah ada kerusakan fatal dari sistem kapal selam yang baru aja meluncur. Hal ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan juga keselamatan bagi para kru kapal guys.